Setelah terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pengeroyokan terhadap anggota TNI kembali terjadi. Kali ini di Sumedang, Jawa Barat. Sebelumnya anggota TNI yang mengendarai mobil menyerempet seorang tukang ojek di kawasan Cadas Pangeran. Insiden pengeroyokan terhadap anggota TNI terjadi di Jalan Raya, Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Menurut warga, beberapa orang melakukan pemukulan terhadap pengundi mobil usia menyerempet seorang pengendara ojek. Video ini menjadi viral, apalagi korban pengeroyokan adalah seorang anggota TNI yang bertugas di Yonif 301, Prabu, Kian, Santan. Tak butuh waktu lama, polisi yang melakukan pilihkan akhirnya menangkap 4 orang tersangka, pengeroyokan anggota TNI, Peratu Muhammad Asrul. Tersangka yang ditangkap di Sumedang dan Bandung terjemah hukuman 7 tahun penjara. Para tersangka diperlukan pasal 170 S1, Rampadidana. Tersangka yang ditangkap di Sumedang dan Bandung terjemah hukuman 7 tahun penjara. Sama-sama kita percayakan kepada Yaku Polisian untuk menyelesaikan, untuk memproses permasalahan ini. Dan kami sendiri akan siap membantu Yaku Polisian untuk menciptakan kondisi keamanan di sini. Kemudian sama-sama kita juga nanti akan mengawal bagaimana proses hukum ini. Sejumlah barang bukti diamkan polisi diantaranya pakaian korban, baju beli tersangka, dan kendaraan bermotor. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN, ANews, melaporkan.